Pembinaan luar gabinaan melalui program asimilasi terus dilaksanakan lapas kelas 2B Tanjung. Salah satunya dengan membudidayakan perkebunan hidroponik sayur bok choy. Budidaya yang berlangsung sejak pertengahan tahun 2022 tersebut sudah 4 kali panen dan menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Inilah sayur bok choy hasil budidaya hidroponik program asimilasi lapas kelas 2B Tanjung yang dipanen pada awal tahun 2023. Panen kali ini merupakan yang keempat di mana setiap panen menghasilkan 300 batang sayur bok choy dari 3 kebun hidroponik. Perkebunan sayur bok choy ini dikelola 10 warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2B Tanjung, salah satunya Fauji. Ia menceritakan sebelumnya ia belajar berkebun sayur bok choy dari nol melalui pelatihan yang diberikan JSR Pertamina Tanjung selama setengah bulan. Fauji mengeturkan pengelolaan kebun sayur bok choy terbilang mudah. Pada masa tanam pertama bulan Agustus 2022, ia bersama 9 WBP lainnya langsung berhasil panen. Sayur bok choy dipanen usai tahap penyemayan bibit 1 minggu dan masa perawatan 1 bulan. Fauji yang masa tahanannya tersisa 2 tahun mengaku program asimilasi perkebunan di lapas ini menambah keterampilannya. Sehingga ia berjanji akan melanjutkan berkebun sayur bok choy saat menghirup udara bebas nantinya. Bagi kami sangat berarti lah Pak dengan adanya asimilasi perkebunan ini Pak membantu kami dan untuk hari-hari kami ada kegiatan di sini membuat kami tak terasa menjalani insya Allah kalau di luar nanti akan melanjutkan perkebunan ini Pak. Kepala lapas kelas 2B Tanjung Heru Yuswanto turut memanen sayur bok choy hasil masa tanam keempat. Heru mengatakan hasil kebun asimilasi ini sudah dipasarkan keluar dan menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Keuntungan dari panen bok choy ini kita ada untuk PNBP. Dari hasil keuntungan ini PNBP-nya 10 persen kemudian 30 persen dari hasil ini diperuntukkan untuk warga binaan, untuk tabungan dia. Nah jadi sisanya kita putar lagi untuk beli pupuk dan bibit. Heru berharap pengalaman dan ilmu berkebun pak choy yang diberikan di lapas kelas 2B Tanjung ini dapat menjadi bekal para WBP pasca mengakhiri masa tahanan nantinya. Alpis Syahrin, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.